Intro Kembali lagi ke tutorial yang selanjutnya Atau tutorial yang kelima Dalam tutorial yang kelima ini Saya akan membagikan Bagaimana cara memasukkan nilai rapot Kedalam aplikasi Dapodik Untuk bisa masuk ke dalam Aplikasi Dapodik Tentunya teman-teman harus Menggunakan akun PTK Yang sudah didaftarkan oleh Operator sekolah Di sekolah bapak dan ibu Gunakan email dan password Seperti biasa Kemudian masuk Maka tampilnya seperti ini Setelah itu bapak dan ibu Itu masuk pada nilai Klik pada nilai Kemudian klik pada nilai rapot Kemudian klik iya Nah kemudian setelah itu disini Bapak dan ibu mau memasukkan nilai pada semester berapa Atau tahun pelajaran berapa Setelah misalkan disini dipilih Saya misalkan mau memasukkan tahun 2016-2017 semester ganjil Maka kita klik saja Kemudian disini Itu adalah Kelas kita Kelas 5 Karena memang Tugas dari PTK tersebut Berada di kelas 5 Setelah itu Kita klik Atau Double klik Pada salah satu mata pelajaran ini Nah Misalkan kita akan mengisi Nilai-nilai yang ada di Bagian sini Untuk mengisi nilai ke dalam aplikasi Dapodik Bisa menggunakan dua cara Yang pertama kita menginput secara manual di kolom-kolom ini Kemudian yang kedua Kita bisa menggunakan fasilitas ekspor dan impor untuk memasukkan nilai Untuk cara yang manual Tentunya kita harus mengeklik Satu persatu nilai-nilai yang ada disini Misalkan seperti ini Misalkan ini adalah KKM-nya 70 Nah untuk KKM Bisa kita salin Kedalam Semua Nama-nama anak yang ada disini Kita klik pada salin KKM Nah otomatis tersimpan Kemudian kita masukkan secara manual Nilai-nilai Untuk masing-masing beserta didik Misalkan 71 72 73 74 Dan seterusnya Sampai selesai Maka nanti jika sudah diisi semua Sampai selesai Maka kita tinggal simpan Nah ada empat garis yang bisa kita simpan Itu adalah cara yang pertama Kemudian bagaimana dengan cara yang kedua Cara yang kedua adalah sebagai berikut Misalkan kita akan menggunakan fasilitas export dan import Misalkan kita akan mengisi untuk mata pendidikan Bahasa Indonesia Misalkan Kita klik mata pelajarnya dahulu Setelah itu Kita klik pada export dan import Kita unduh dulu untuk format Excel nya Nah setelah terunduh Kita isi Kita buka Kemudian kita isi Ini tekan yes Kemudian kita isi Disini adalah KKM Ini harus diisi Karena jika tidak diisi Disana tidak mau menyimpan Misalkan kita isi Adalah KKM nya adalah Sesuai dengan sekolah bapak dan ibu Misalkan kita isi 70 Kemudian kita isikan dengan nilai Untuk bahasa Indonesia Ada dua kolom Karena KKM nya 70 Maka tentunya harus lebih besar dari KKM 71 misalkan Kita misalkan Kemudian kita copy Kopikan saja ini Karena sebagai contoh Kita tinggal copy saja Kita pastikan disini 971 Kemudian predicate disini Predicate nya kita isi Misalkan adalah A Nah Karena ada aspek Sikap Di copy juga Misalkan semua siswa adalah Predicate nya adalah A Setelah itu KKM sudah terisi Nilai sudah terisi Kemudian sikap yang sudah terisi Kita simpan Nah Setelah itu Kita tutup dahulu Kemudian kita Setelah kita mengisi Kemudian kita klik lagi Untuk Export dan Import Karena tadi Mata pelajarannya adalah Bahasa Indonesia Misalkan ini Kita klik lagi Kemudian Klik pada Import dari Excel Nah Kemudian kita pilih file File yang kita download tadi Akan didunudan biasanya Kemudian kita klik Dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia Kemudian kita klik copy Nah Setelah itu kita klik Import Nah Baris masukkan data sejumlah Dan ketika kita klik OK Nah maka Data otomatis Akan tersimpan Nah Lakukan langkah-langkah di atas Atau langkah-langkah tadi Untuk setiap mata pelajaran Yang ada di sekolah Bapak dan Ibu Nah Begitulah Tutorial untuk Memasukkan nilai rapot Kedalam aplikasi Dapodik Untuk masing-masing PTK Untuk kelas 4 Kelas 5 Dan sebagainya Itu adalah tugas dari PTK Atau wali kelas tersebut Nah Demikian Untuk tutorial kali ini Nanti kita akan bertemu kembali Tutorial yaitu Memasukkan nilai Yang sudah diisikan oleh Masing-masing PTK Kedalam aplikasi Dapodik Operator sekolah Lalu melakukan sincronisasi Demikian Terima kasih Jangan lupa untuk Suka dan berlangganan Di saluran saya Suka dan berlangganan